Intro Youtuber Ferdian Paleka dan teman-temannya mendapatkan perundungan atau bullying dari tahanan lainnya. Aksi perundungan tersebut terekam dalam video dan video tersebut beredar di media sosial. Intro Kapol Restabus Bandung Komtus Ulung Sampurnajaya mengatakan video tersebut direkam tahanan lainnya. Ada pun ponsel tersebut didapatkan tahanan tersebut dari kiriman makanan yang didapatkannya. Seperti diketahui, rekaman video perundungan terhadap Youtuber Ferdian dan teman-temannya ini terjadi lantaran tahanan lain yang tidak menyukai Ferdian dan kawan-kawan. Dalam video tersebut, Ferdian dan temannya ini terlihat hanya mengenakan celana dalam dengan kepala plontos. Kedua tersangka itu kemudian terlihat masuk dalam tempat sampah berwarna kuning di rumah tahanan Pol Restabus Bandung. Tak sampai di situ, keduanya pun melakukan scotch jam dan push up. Terekam perundungan itu kemudian meminta Ferdian untuk mengucapkan kata aing belengguk atau saya bodoh yang kemudian diikuti oleh pembuat video prank sembako berisi sampah tersebut. Seperti diketahui, Ferdian Paleka, M. Aidil, dan Tuba Gus Fadila akhir menjadi tersangka dalam kasus video prank sembako berisi sampah yang dibuatnya secara bersama-sama. Atas perbuatan prank itu, polisi menerapkan pasal berlapis kepada para pelaku, yakni pasal 45 ayat 3 huruf E, pasal 36, dan pasal 51 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IPE. Terima kasih telah menonton! 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 Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update Hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa subscribe ya